Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvarim Oke ini teman-teman jadi sepanjang kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara melihat riwat-riwat pencarian kalian yang telah kalian hapus di Instagram teman-teman ya nah sesuai judul video kali ini kalau kalian belum tahu bagaimana caranya kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini oke nah karena ada pembaruan dari aplikasi Instagramnya jadi tutorial yang dulu pernah saya buat itu sudah tidak worth dan disini ada versi terbarunya versi yang paling terbaru karena disini kalian bisa pilih aja di bagian pocok kanan bawah ini kalau masuk ke akun kalian terlebih dahulu nah kemudian kalian pilih aja di bagian strip 3 di bagian pocok kanan atas ini kalian klik nah kemudian kalian klik disini pengaturan dan privasi nah ini dia yang saya bilang tadi pembaruan nah kalau yang dulu itu pengaturan dan privasinya itu enggak seperti ini teman-teman ya tampilannya ya jadi agak berbeda disini nah jadi yang baru itu di bagian pusat akun ini kalau kalian kliknya di bagian pusat akun Nah setelah itu kalian pilih di bagian informasi dan izin anda ini kalian klik Nah setelah itu disini ada riwayat pencarian teman-teman ya akan klik aja riwayat pencarian Nah kalau sudah muncul tabelan seperti ini nah ini ada akun Instagram kalian tinggalkan klik Nah setelah itu tinggal kalian lihat disini ada riwayat pencarian kalian terbaru dan terlama kalian teman-teman ya Nah kalian bisa lihat disini dan kalau kalian pengen menghapusnya langsung aja kalian klik disini tombol XXX ini ya Nah kalau semakin banyak pencarian kalian yang terdahulu nanti bakalan makin banyak disini dan namanya riwayat pencarian kalian ya Nah disini riwayat pencarian itu hanya untuk buat dalam jangka waktu 30 hari terakhir jadi setelah 30 hari terakhir itu bakalan dihapus otomatis dari Instagramnya ya Nah jadi begitulah caranya untuk melihat riwayat pencarian di Instagram Nah kalian bisa ikutin aja step by stepnya dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar oke oke teman-teman sampai jumpa di next video bye selamat menikmati selamat menikmati